Suami yang juga pembunuh bidan di Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situ Bondo, diancam hukuman penjara selama 15 tahun penjara. Akibat perbuatannya itu, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, kini harus menerima hukuman setimpal. Sementara itu, pihak keluarga korban mengaku cukup puas dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Seperti inilah sosok pelaku pembunuh bidan saat digiring menuju ruang sel tahanan Mapolres Situ Bondo. Pelaku dengan kecil membunuh istrinya sendiri dengan cara dicekik bagian lehernya. Kapolres Situ Bondo AKBP Andi Sinjaya Galib menyampaikan, pelaku yang membunuh istrinya sendiri kini mendekam di tahanan. Pihaknya juga menyebutkan untuk motif dari pembunuhan tersebut masih terus dilakukan. Hanya saja dari sejumlah saksi yang mengatakan bahwa motif pembunuhan tersebut lantaran ada rasa sakit hati. Bahkan pembunuhan bidan tersebut diduga ada unsur perencanaan dan disengaja. Tidak hanya keputusan gelar perkara saja untuk mengusut tuntas motif kasus ini. Pihaknya nanti juga akan disegerakan untuk dilakukan pemeriksaan secara sikisnya, guna mengetahui kondisi kejiwaan dari tersangka tersebut. Jadi berdasarkan hasil penyidikan, kemarin penyidik sudah melakukan gelar perkara. Berdasarkan alat bukti-alat bukti yang sudah dikumpulkan, untuk yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan juga otopsi sudah dilaksanakan. Kami masih menunggu hasilnya dari pihak rumah sakit. Semoga ini bisa juga segera kami dapatkan. Sedikit catatan dari informasi yang kami dapat dari pihak keluarga. Memang yang bersangkutan ada riwat, gangguan, kesehatan. Ini nanti akan kita dalami juga. Dari Situ Bondok, Hairul Rahman, National TV melaporkan.